oke selamat malam dulur mancing saya Andri Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Miasan sampai Pulau Rote salam light wising mantul mantul mantap betul nah seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya buat teman-teman yang senantiasa hadir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang senantiasa nonton saya ucapkan terima kasih dan yang baru nonton jangan lupa tekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya dan share gratis lor ya oke pada kesempatan malam ini di hadapan saya ada sebuah joran joran mewah ya namanya produksi dari Daiwa nah ini untuk teman-teman pecinta facing kelas slow jigging kelasnya spinning ya namanya produknya adalah Daiwa Saltiga SF jadi ini slow fall jadi kayak air terjun ya slow fall 6.2 itu panjangnya itu kurang lebih 188 medium medium spinning kelasnya spinning nah bagaimana kah penampakannya kita akan buka joran dari Daiwa Saltiga SF 62MS ini ini untuk kelasnya sendiri dia di ini ya one piece one piece ya jadi tidak ada sambungannya nah ini harus hati-hati nih guys mas misalnya barangnya ini tarik mas tarik mas oke terima kasih mas ini seperti biasa ini akan saya ikatkan di kepala ya nah ini dia Daiwa Satiga SF 62MS keren dan ringan tulur ya ini kalau ngejik seharian mungkin tidak capek ya nah kita akan mereview joran ini tulur ya oke kita mulai dulu dari warna nah Daiwa Satiga ini yang Satiga SF 62MS ini berwarna dominan biru biru ya warnanya biru biru ya sebentar ini saya lepasnya aja oke nah warnanya biru dan untuk blanknya ini halus blanknya halus halus ya halus oke nah untuk blanknya sendiri dia sudah memakai teknologi nano plus di nano plus itu saya tak buka contekan dulu ya saya takut salah ya soalnya sempat saya cari info itu bahan resin yang diperkaya dengan senyawa nano lali dan kemudian digunakan untuk menggabungkan serat karbon tunggal sehingga memungkinkan desain blank lebih ringan dan kokoh jadi ini gabungan antara resin dan serat karbon keren nah disini disebutkan ini ya nano plus nah oke nah terus disini ada juga disebutkan bahwasannya dia memakai X45 nah X45 disini maksudnya ini disini sempat saya baca adalah saya tulis ya bias gapit construction mencegah putaran kekosongan untuk mekuat serta daya pengaturan lebih besar jadi gaya peluntir tulur ya dia mungkin kalau salah monggo nanti bisa dikoreksi jadi X45 itu menahan peluntir blanknya ini mau menahan peluntir terus ini ada istilah lagi 3DX ini kita masih membahas blanknya ya disini ada spesifikasinya adalah 3DX 3DX nah ini saya juga tadi sepat cari informasi yaitu serat karbon 3 dimensi jalinan dari karbon yang digabungkan ke dalam blank normal selama konstruksi menambahkan kerangka eksternal dari untuk ketahanan torsi dan kekuatan tekuk lebih tinggi kekuatan eksternal ini saya tidak tahu ya mungkin apakah di dalam blanknya ini ada kayak cincin-cincin gitu ya yang ditanam di dalamnya saya tidak tahu atau bagaimana untuk konstruksi eksternal itu yang maksudnya yang bagaimana mungkin teman-teman yang tahu bisa memberikan informasi kepada kami nah untuk desainnya sendiri dia bayi Daiwa SIA atau South Asia Asia Tenggara yang jelas ini ya jadi ini produksi dari Daiwa SIA ini dari China masih yang jelas itu dipasarkan untuk di Asia Tenggara desainnya Asia Tenggara ya desain bayi Daiwa South Asia Asia nah itu tadi untuk tentang blank ya nah terus untuk ini ringkite untuk ringkite ini terbaik dari Fuji ya ini ada markingnya Fuji kalau ini ada embus ya embus ya ini marken Fuji di sini oke untuk jumlah ringkitnya 1,2,3,4 oh bentar bentar 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ringkit 8 ringkit dengan ini apa ini di wrapping ya di sini wrappingnya ini rapi dan ini dan kokoh nih terus dia ada untuk wrappingnya sendiri warna hitam perpaduan dengan warna biru putih dan biru semuanya sama ya nah untuk konstruksi ini ya kelihatan dia imbang ya keren nah untuk titop ujung titop seperti ini tuh bisa didekatkan titop titopnya seperti ini ya terbuat dari fuji dan ini yang jelas kalau fuji kita tahu bahasanya untuk ringkit tahan korusi tapi walaupun begitu tetap kita selesai fishing sebaiknya dicuci terus itu tadi ya untuk plank nah untuk model kebawah ini untuk handle dia railsheet pakai fuji ya fuji terus ini f-up nya cukup lumayan keras tapi masih bisa kita tekan masih ada masih bisa tapi keras ya untuk ringkit untuk apa efab nah untuk ini pengunci dari rail spinning kita ini seperti ini modelnya jadi kita putar dari bawah ke atas ini juga fuji modelnya japanis steel japanis steel nah ini oke nah itu untuk tampilan visual sekarang kita menginjak ke spesifikasi itu disini terdapat spesifikasi disebutkan untuk model nomor saltiga sf 62ms ini panjang gitu medium spinning terus makjik nah ini makjik makjik yang dipakai 180 gram wih 180 gram ya lumayan cukup untuk kelas yang apa medium nah lainnya itu pakai PE OPE yang diameter 1 dan diameter 2 1 sampai 2 nah oke keren panjangnya 188 cm nyaman ya ini kata-kata kata sf slow fall seperti mainnya itu slow ya slow slow fall nah setelah tampilan terus spesifikasi kita menginjak ke ini berat dulu ya kita lihat berat ya beratnya dulu beratnya berapa sih juran ini apakah ringan wow hanya 127 gram 2,7 on keren nah terus dimensi ya tulur ya nah ini dimensi yang perlu kita ukur sebentar saya akan ambilkan material nah material meteran nah untuk panjang handle disini panjangnya 53 ya 53 cm nah ini 53 kalau saya agak kepanjangan ya tapi biasanya teman-teman bisa di custom ya ini ini yang ini diturunkan yang bagian rail sheet tergantung sih kenyamanan ya nah untuk diameter blanknya adalah ini kita kita zero dulu ya nah untuk diameter blank itu yang bawah adalah 8,45 mili tidak ada 1 cm 8, 8, terus untuk ujung 2,33 2,33 dibanding tadi saya lupa 8,47 mili nah itu berat udah untuk lifting power lumayan dapet ya lumayan keras nah kita akan coba tau lifting powernya pakai timbangan kita saksikan nah oke dulur ini kita akan coba kawinkan dengan kawinkan dengan real kesayangan saya yaitu penbattle 2 ukuran 2000 w keren cel keren 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 kita akan coba ini ya untuk kita lihat actionnya kita kasih ini kalau kita main di jigging di laut main ini ya nyaman oke nah untuk lifting powernya terasa terasa lifting powernya terasa nah ini nah ini yang dimaksud slow volley ya ini dia sampai ke bawah lumayan ya lifting powernya lumayan lumayan dapet ini kita coba tau ya berapa ya ketika action seperti itu tadi loh sebenarnya itu berapa sih juran ini yang mampu digapai itu berapa kilo oke langsung aja ini cara paling sederhana untuk mengetahuinya oke nah ini posisi 0 ya 0 ya oke nah kita tarik nah ikuti melengkung ini nah ini kelihatan ini dia di 345 on gram atau 3,45 on nah ini kalau ikan-ikan kelas-kelas untuk slow jig ya saya rasa ikannya pun kan kita pakai metal jig yang maksimal 180 gram ya kalau ikannya size-nya besar ya tentunya pack-nya agak lama ya kalau pakai ini itu sensasinya disitu bisa dikatakan di slow taper ini oke nah juran keren ini dulur datangnya dari Daiwa Saltiga SF62MS ini dipatok harga kisaran ini 160 eh 165 oh sorry oh satunya enggak kelihatan ya sorry 1.653.000 1.653.000 saya rasa harga segitu dengan spesifikasi yang disampaikan matching kalau saya ini benar-benar pengen ini om nah itu tadi review kita mengenai juran keren datangnya dari Daiwa namanya Dewa Satiga ya SF62MS semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman tentunya yang pecinta slow jigging ataupun pecinta produk Daiwa kalau pengen punya koleksi nanti bisa hubungi nomor telepon di bawah ini sekian terima kasih dan senantiasa jaga kesehatan selamat malam dan salam light wishing mantul terima terima